Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah lancar urusannya dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat alhamdulillah ketemu lagi kita konten bareng yang kemarin maaf 2 hari sangat slow respon karena masih ada acara di pondok dan alhamdulillah ini tadi sudah mulai dan insyaallah besok kita mulai seperti biasanya oke langsung aja kita mulai konten-kontennya dan kemarin insyaallah yang sudah check out-check out hari ini tadi sudah saya kirim sebagian ya oke lanjut kita mulai ini kedatangan barang-barang baru diantaranya ini batuasa Sabton yang grid 2000 seperti ini kelihatan ini yang grid 2000 yang ini sangat cocok untuk posisi yang mungkin pisau tumpul langsung di asah butuh cepat tajam ini buat tiris-tiris daging masuk juga buat penengah sebelum finishing juga masuk yang biasanya saya menggunakan memang kalau dari profiling sampai finishing itu biasanya 1000 terus lanjut 2000 atau 3000 baru 5000 atau 6000 biasanya saya seperti itu kadang-kadang juga pakai 12000 tapi paling sering saya memang pakai yang 5000-6000 ya untuk sembelih memang ajib hasilnya oke ini seperti ini untuk model dalamnya seperti biasa ya seperti sebenarnya sudah saya review tapi gak apa-apa ini saya buka dalamnya biar kelihatan kelihatan seperti ini ya jadi kelebihan dari Sabton ini wadahnya ini wadahnya ini ini sudah ada tatakan otomatisnya ya sudah ada tatakan otomatis yang ini dalamnya seperti ini ini mirip yang melon yang grid 8000 ya mirip sekali tapi beda ini grid 2000 ada kelihatan ini medium kalau yang melon itu nah itu yang fine ya nah ini seperti ini ini ada tatakannya cakep ini tinggal pakai aja gini biasanya saya pakai yang gini ya saya balik gini supaya logonya masih tetap ada biar kelihatan wuih ini masih benar-benar batu Sabton ya seperti ini oke yang minat silahkan ini di harga masih terjangkau yaitu di 725 ribu insya Allah masih sangat terjangkau seperti ini walaupun ini memang paling murahnya Sabton ya memang masih mahal tapi sejajar dengan kualitasnya yang ajib keras abrasif ya seperti itu oke lanjut selanjutnya ini ada yaitu pisau buskrab ya pisau buskrab seperti ini pisau buskrab seperti ini modelnya ini sarung kulit bahannya dari HSS Kane Pusa ini hunting bisa cocok untuk mancing seperti ini seperti ini ini full tang tangnya 3 yang plong nah ini modelnya gini ya ajib ya lumayan ada grip-gripnya seperti ini ini pengejaan rapi lumayan rapi banget untuk di panjang totalnya ini ketemu di 26,5 panjang bilah di 6 cm untuk lebar bilah ini di 4,5 cm untuk di ketebalan ketebalan ini ketemu di 4,5 4,5 untuk untuk ketajaman seperti ini ketajamannya masuk sekali halus sekali sangat ajib insyaallah di ketajaman ini pisau buskrab tapi ketajaman sebelah dengan pengerjaan yang ajib dan inti untuk harga juga lumayan masih sangat ekonomis harganya ini cukup di 200 ribu jadi di 200 ribu sudah dapat pisau buskrab yang mancing yang ajib dengan bahan yang keras yaitu dengan HSS Khanifusa oke lanjut ini ada yaitu Serbening yang Sultan ini Sultannya Serbening seperti ini yaitu seperti ini seperti ini modelnya seperti ini ini yang model bulat model bulat seperti ini 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 modelnya klasik ini dari tahun berapa ya tidak salah ini mulai produksi yang ini yang jenis ini kalau tidak salah 1922 bahkan sampai sekarang masih masih tetap untuk yang model di koron klasik ini kalau tidak salah ini mulai di produksi 1922 walaupun untuk FDIC sendiri ini sudah lama sudah berapa ya tahun 18 berapa yang kurang lebih abad 18 kalau tidak salah silahkan dilihat memang sangat lumayan lama jadi Frederick ini membuat industri pertama kikir membuat kikir lanjut ke model Serbening sampai pisau jadi memang yang dahulu itu awal pembuatannya itu dari kikir baru ke Serbening baru ke dunia pisau jadi lumayan sangat berpengalaman lama dalam membuat ini ini bahkan ada sebagian jagal kalau kolektor pisau kalau belum dapat dikoron ini belum awful saking memang jadi klasiknya ajibnya dan juga kualitasnya tidak diragukan saya sendiri ngakui kalau kalian yang mungkin pengen instan hasil asanya asan sembelih pakai ini ini asan sembelih siap pakai untuk panjang ini bukan yang biasanya ini lebih panjang yaitu di 35 cm dengan harga yang sangat masih terjangkau sekali sangat premium semuanya untuk di ini lumayan tebelnya ini ketemu di 13 mili atau 1,3 cm seperti ini ini hasilnya lumayan 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 sangat ajib dan ini saya uji coba langsung disini aja ya disini aja ya ini tadi kan ketajamannya ajib sekali ya ketajaman ajib ini saya tumpulin satu kali gosrean aja sudah gak bisa ya sudah gak bisa ini lembut tapi lumayan abrasif sekali ya seperti ini ini sini gak usah terlalu lama jadi cukup 3 kali gosean aja nanti kalian akan mendapatkan ketajaman yang insyaallah lihat bentuk wuuu tajamnya masuk sekali coba kita tambah lagi dan agak lembut untuk yang finishing-finishing akhir karena ini lumayan abrasif dari efdik ini ya jadi jangan gak perlu ngotot-ngotot untuk jenis efdik ini ya kalau halus kan gini ya wuhu tajamnya maknyus sekali ketajaman sembelih hasil instan bahkan kalau kalian tahu jagal-jagal turki itu biasanya mereka itu hanya menggunakan ini ya andalan mereka itu yaitu dikoron biasanya dimasukkan di sepatunya itu biasanya mereka itu andalanya pakai dikoron kalau jagal-jagal turki itu bisa kalian lihat di video-video itu biasanya kelihatan wuhu ini dia ternyata menggunakan dikoron ya oke lanjut ke yang selanjutnya ini ada yaitu golok sembelih yang model betawi dengan seperti ini bahannya ini menggunakan HSS unikan model betawi sonrokeling yang tua ya kuat seperti ini modelnya ini dari kasonya ini aksesoris duralium cocok untuk teknik tarik ini panjangnya di 27,5 lebar bilannya ini ketemu di 3,8 cm untuk ketebalan memang tidak terlalu tebal ya tidak terlalu ketebalannya ini di 2,5 cm ini ketajaman nyus sekali wuhu ini kelihatan ya bisa kalian lihat seperti ini wuhu hasilnya nyus nyus ini hasil bawaannya nyus dan ini warga lumayan ekonomis cukup di harga di 2 di 2,4-5,000 saja sudah siapa sudah sudah pajamnya yang luar biasa ya oke lanjut ke yang selanjutnya ini yaitu ada yaitu kedatangan pisau Jepang seperti ini seperti ini modelnya modelnya seperti ini ini japa asli made in Jepang made in Jepang ini ya ini bajanya menggunakan baja karbon brandnya ini yaitu brand terohit brand terohit sebentar ini masih baru saya buka dulu ini ada segelnya biar kelihatan dalamnya itu seperti apa ini brand terohit terohit seperti ini ya ini yang karbon ini ya karbon kayunya dari kayu bahkan ini ada masih ada gantungannya harganya ini 3.000 kalau kalian kalkulasi ya masih agak mahal sedikit sedikit cuma selisih 20.000 30.000 ya saya tetap cari untung lah lho berarti tetap cari untung walaupun tidak terlalu banyak secukupnya ini untuk panjang bilanya di 17.5 lebar bilanya ini di 4.7 ini untuk ketebalan ketebalan ketemu di di 2.86 dan ini pengerjaannya rapi ini ada stemnya ini stem tok stem tok bagian sininya ini stem tok stem tok ini dari kayu kurang paham kayu apa yang jelas ini kelihatan biasanya tajam ini dengan baca karbon karbon kurang paham karbonnya apa yang jelas karbon seperti ini seperti ini modelnya seperti ini insyaallah ajib sekali ini ini tipe yang gyuto silahkan jadi ada macam-macam banyak tapi kalau kalian yang model untuk kebutuhan ini kalau tidak salah gyuto kalau tidak salah ini saya cek lagi nanti gyuto atau santoku nanti saya cek saja biar tidak salah biar tidak salah karena biasanya yang paling sering digunakan untuk semua paling sering digunakan itu adalah santoku dan gyuto karena itu cocok untuk keberluan dapur sehari-hari kalau memang yang lain seperti deba seperti yang lain itu kebutuhannya sendiri-sendiri karena spesifikasinya banyak sekali untuk jenis jepang seperti ini modelnya oke kelihatan ya oke lanjutin aja untuk harga saya cantumin aja disini insyaallah tidak terlalu mahal insyaallah masih sangat terjangkau oke lanjut ini ini saya konten ini ada yang ready stock yang baru datang lagi yaitu e-cell profek yang 30 cm yang kemarin habis silahkan seperti ini kita buka aja kita buka aja seperti ini ya nah modelnya seperti ini ini cocok untuk anu ya cocok untuk bacer untuk sembelih maupun juga sebenarnya iris-iris juga masuk sekali ini seperti ini seperti ini ya kelihatan ya oke oke ini untuk spesifikasinya saya singkatan aja karena ini sudah sore ini tadi pagi juga gak sempat ngonten jadi agak molor maaf ya oke untuk panjangnya ini ketemu di 30 cm lebar bilannya ini ketemu di 6 cm untuk ketebalannya ini ketemu di berapa ini 3 mili nah untuk ketajaman seperti ini kalau misalnya ketajaman bawaannya nyus sekali ini siap pakai untuk sembelih insyaallah ajib sekali kalau lebih nyus sekali nanti ya 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 lanjutkan masih ada iklan sebentar dulu lanjut ini untuk kalau mau sarung silahkan seperti ini ini sarung yang premium yang 30 cm untuk di harga 150 ribu seperti ini sarungnya seperti ini sarungnya yang premium modelnya seperti ini kelihatan tapi ini harganya di 150 kalau sarungnya kalau pisaunya ini saya cantumin aja di harganya seperti ini ini pas sarungnya pas seperti kelihatan ya enak kalau pro flag itu enak nggegrip banyak grip saya biasanya juga pakai yang pro flag biasanya untuk skinning kadang juga untuk yang bacer untuk sembelih tapi biasanya saya pakai yang agak biasanya 18 cm ke bawah biasanya tapi kadang-kadang pakai panjang seperti kemarin di acara kemarin pas dipondok disuruh motong sapi sama habibana itu saya pakai yang agak panjang karena sapinya posisinya kurang enak akhirnya agak panjang dan hasil videonya gagal dan insyaallah semoga nanti ke depannya itu bisa pas videonya itu agak baik dan mungkin ini aja telur ya ada kurang lebihnya minta maaf dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang di palestina semoga yang meninggal Allah angkat derajatnya menjadi derajat syuhadha dan Allah ampuni dosa-dosanya Allah beri kemenangan kepada saudara kita muslimin dan juga Allah hancurkan musuh-musuh Allah dan mungkin semoga kita juga tetap bisa saling membantu ada juga sebenarnya masih titip untuk beberapa barang masih otw juga semoga nanti nyampe juga mungkin ini aja aku nanti minta maaf Allah wa'alaikum warah wa'alaikum warah wa'alaikum warah wa'alaikum warah